Intro Dari mana, dari mana Dari prio Fokus aja, fokus aja disini Ria Jadi disini ada namanya Fokus Aku juga setuju banget Ria Sepertinya aku harus coba Penampilan aku Aku setuju, ayo Bantuin aku, boleh banget Jadi Jika kamu yang jahat Gitu katanya Oh, tapi kayak gitu Iya ya Bener-bener Kamu hafal segini? Iya dong Kamu hafalnya kayak Tapi aku agak susah gitu loh Maksudnya butuh waktu lama gitu Coba gimana kamu kayak fokus gitu Maksudnya kayak hafal aja gini Jadi jangan sampai kita Oke jadi nomor satu A Nomor dua itu B Nomor tiga itu CG gitu loh Jadi pasti cepat Gini 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 Oh itu maksud Jika kamu yang tahu Oh itu loh yang maksud Pak guru yang waktu itu loh Iya bener 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 Yang mana? Yang itu loh Kemarin dia kasih perupaman yang itu loh Gini gini Oh iya 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 Hafal semuanya pasti Mas Ujian Itu kisih kisih pasti Hafal semuanya Banyak banget yang sudah berubah ya Tapi banyaknya Sekolah kita Yes yang biasanya Oh Eh ada Halo Gimana persiapan ujian? Baik 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 ya Baik ya Ada Yura ada Ria 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 kamu ada banyak yang berubah ya Oh iya keliatan lebih ini ya Lebih positif Lebih positif Lebih ceria Betul Kalian gak lagi gajian kan ya Hah? Gajian Gajian Miss Gajian iya Karena saya denger nih kata siswa-siswi disini Katanya ada dua tipe galau Yang pertama itu gabungan Yang kedua gajian Nah gabungan itu katanya galau butuh pasangan Yang kedua itu gajian galau ujian Gitu 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 Tapi aku agak susah gitu Kan aku ngikutin cara belajarnya Yura Oke Tapi aku kurang ngerti gitu Maksudnya Susah nangkepnya Oke Kamu sering begitu ya Iya Mau gak saya bantu? Mau Yuk maju ke depan sedikit ya Ada pak guru Tom Coba Apa yang berbeda dari cara belajar kamu dengan cara belajar Yura? Apa yang dilakukan oleh Yura? Gajian gitu Kalo Yura dia baca terus dia bisa langsung hafal gitu Baca langsung hafal Ya Aku biasanya pake pointer sih Hmm Jadi inget gak kamu kalo waktu kamu semangat banget belajar Itu momen-momen seperti apa yang membuat kamu semangat? Dan gampang ngangkep Ketika aku pake pointer atau aku gambar gitu Hmm Jadi cepet nangkep gitu Nah Ria Setiap orang punya gaya belajar yang berbeda-beda Oh Ada orang visual Ada orang yang verbal Ada orang yang fisikal Dan juga orang yang logika Logika Nah kamu ini kelihatannya masuk orang yang visual Oh Jadi belajar sangat mudah kalo melihat gambar tanda-tanda atau warna-warna Ah iya bener aku gitu Nah kalo begitu supaya kamu lebih gampang belajarnya Kamu tidak perlu seperti Yura Karena Yura orang yang verbal Apa yang dia baca Masuk ke telinga Langsung dia ingat Kalo kamu Kamu harus tandai kata kuncinya Iya Kalo boleh Dengan warna yang berbeda-beda Jadi kamu akan sangat-sangat mudah untuk mengingat Kata-kata kunci tersebut Sehingga Saat kamu mengulang kembali Ingat warna Ingat kata Ingat kata Ingat kata Ingat cerita Ah Kalo gitu aku pake stabilo Pake stabilo ya Iya Warna-warni Iya Nah pemirsa Ada ga diantara anda Yang punya anak Atau punya teman Atau punya saudara Atau bahkan kita sendiri Kita sendiri tidak tahu Cara kita belajar Atau cara kita bekerja Bahkan mengambil keputusan Ketika anda mengambil keputusan Keputusan itu diambil Atas dasar empat informasi ini Keputusan berdasarkan apa yang anda lihat Keputusan berdasarkan apa yang anda dengar Keputusan berdasarkan apa yang anda rasa secara fisik Dan keputusan hitung-hitungan Nah siapa yang Siapa yang pengen bertanya Ada yang mau bertanya Ah di belakang Boleh maju ke depan Mbak Kasih tepuk tangan Kasih tepuk tangan dulu Kasih tepuk tangan Yuk maju ke depan Silahkan perkenalkan namanya siapa Saya Rahayu. Ada pertanyaannya apa? Saya mau bertanya. Saya punya anak sekitar 16 tahun. 16 tahun? Terus emang dia agak punya kekurangan dari cara bicara. Cara bicara. Tapi dia buat sekolah itu semangat gitu. Nah sekarang baru kelas 5. Ya. 5 SD. Tapi dia sulit banget cara buat menghafal. Membaca gitu. Tapi dia memahami pelajaran. Dia memahami tetapi tidak menghafal. Tidak. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gimana? Solusinya cara buat dia belajar yang cepat. Cara belajar yang efektif ya. Baik. Ini banyak sekali dilakukan dan terjadi di banyak tempat. Yaitu kita mengharapkan anak kita berkembang seperti apa yang kita inginkan. Atau karyawan kita kita polakan seperti apa yang kita mau. Bukan menggali potensi anak yang bersangkutan. Kalau orang ini atau anak ini. Siapa namanya Bu? Anaknya? Erlangga. Erlangga. Kalau Erlangga ini mengerti cara belajar dia yang paling membuat dia semangat itu apa? Kalau buat main warnet bisa. Kalau main warnet bisa. Apalagi? Apalagi? Kalau dia melihat membaca sesuatu dari internet seperti itu. Itu cepat belajarnya. Kalau diomongin gitu enggak mau. Kalau diomongin diceritain itu enggak suka ya? Iya dia maunya dengan cara dia sendiri. Nah berarti anak ibu tipikalnya tipe visual. Senang melihat, senang mengobservasi tetapi tidak mudah dalam berkomunikasi. Nah cara belajar yang paling efektif harus langsung melihat gambar atau melihat orang memperagakan sesuatu. Dia yang menonton melihat peragaan. Jadi orang nonton belum tentu malas bisa jadi sedang belajar. Ya orang yang diem tidak bisa berkomunikasi burkan berarti bodoh. Tetapi bisa jadi dia sedang mencerna. Nah mungkin ibu anaknya adalah anak yang visual. Jadi kasih banyak gambar. Kasih dia melukis-lukis. Dia kasih warna-warna. Sehingga dia akan lebih mudah untuk mengingatnya. Kasih tepuk tangan buat ibu Rahayu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin tanya? Yes. Mbak Rahayu boleh dikasih. Boleh maju ke depan. Kasih tepuk tangan. Nama saya Ferry. Ferry. Saya ingin nanyakan tentang pekerjaan. Iya. Saya sebetulnya sudah berusaha kerja keras di dalam perusahaan gitu. Tetapi setiap kali ada promosi justru orang lain yang mendapatkan bahagian. Nah apakah rejeki itu tidak, nasib saya itu tidak berpihak pada rejeki. Karena dari dulu saya mungkin dari sekolah ya sampai kuliah saya sering dibully gitu. Maksudnya ya sering diasingkan. Terutama kalau teman-teman kan mainnya dalam satu grup. Jadi setiap kali saya dibully prestasi kerja saya jadi menurun gitu. Setiap kali dibully prestasi menurun. Menurun gitu. Jadi saya berpikir apakah nasib saya itu saya ketemu dengan orang-orang yang mungkin seperti gitu ya. Maksudnya tipe mereka bermainnya dalam kelompok gitu. Tidak bisa berbaur gitu. Kamu orangnya senang berkelompok? Saya sih senangnya lebih mengasingkan diri gitu. Karena kalau lebih berkumpul itu kayaknya lebih banyak gangguannya gitu. Jadi lebih enggak fokus, enggak konsentrasi. Terus lebih banyak kendalanya. Karena mungkin dari sifatnya ya saya enggak suka mungkin sifat orang yang mungkin terlalu banyak mendominasi atau mencampuri urusan saya gitu. Jadi orangnya kamu sangat tertutup ya. Mungkin saya boleh tanya satu hal ke Ferry. Cita-cita kamu sendiri apa? Harapan kamu dalam bekerja itu apa? Ingin menduduki posisi apa? Kalau untuk saya dalam bekerja sih saya ingin menjadi leadership begitu. Maksudnya seorang leader yang mungkin bisa mengayomi diri saya sendiri maupun bisa mengayomi orang lain gitu. Serta banyak membantu apa yang menjadi permasaan orang lain gitu. Nah menurut kamu leader yang paling baik itu kriterianya seperti apa ketika memimpin orang? Apakah dengan cara kamu akan lebih efektif atau kamu punya idola cara lain yang lebih efektif? Biasanya kalau cara efektif itu adalah saya biasanya meniru dari kerja orang-orang yang telah sukses. Yang berpengalaman yang sudah apa di dalam pekerjanya berhasil saya ikut dalam kelompok mereka gitu. Sehingga saya bisa tahu bagaimana saya bisa meraih teknik kesuksesan itu. Very good. Kasih putu tangan buat Ferry. Jawaban Ferry adalah jawabannya. Jadi kalau Anda mengalami problem di kantor, di sekolah, di rumah, di pekerjaan. Fokus Anda harus difokuskan kepada kemenangan. Harus difokuskan kepada potensi Anda. Jangan luangkan waktu untuk orang-orang yang tidak Anda sukai. Buat apa Anda berubah untuk orang yang tidak menyukai Anda. Kalau Anda berubah untuk orang yang mencintai Anda, itu sangat masuk akal. Dan kalau Anda mau melakukan sesuatu yang berbeda, lihat orang yang sudah hebat. Lihat orang yang sudah mengerti. Lalu kemudian setiap sukses meninggalkan jejak-jejak. Dan jejak-jejak ini ternyata terbuka lebar dalam banyak kesempatan. Tugas kita adalah menyesuaikan potensi kita dengan jejak-jejak kesuksesan tersebut. Sehingga ketika kita tiba di tempat yang orang tadi sukses, orang yang tadinya mencemooh kita akan menghormati kita. Jadi luangkan waktu lebih banyak untuk fokus pada kekuatan. Agar orang-orang yang tadinya mencemooh Anda akan menghormati Anda karena Anda ternyata bisa. Dari impossible jadi? Impossible! Terima kasih Ferry. Jadi saya mau tanya ya, saya mau tanya. Bagaimana cara mengetahui Anda gaya belajarnya seperti apa? Siapa yang pengen tahu caranya? Siapa yang pengen tahu? Angkat tangan dong, yang tinggi, yang tinggi. Saya teriak yang keras. Oke, cara yang pertama adalah Anda bisa melihat atau memikirkan saat Anda mengambil keputusan. Misalnya contohnya. Kalau Anda mengambil keputusan kalau beli rumah gitu ya, apa yang Anda lihat pertama kali? Kalau Anda lihat warnanya berarti Anda tipe orang visual. Kalau Anda lebih cocok suasananya hening, sunyi. Berarti Anda tipe orang yang auditory atau verbal. Kalau Anda lebih suka, ah ini rumah enak. Dekat dengan lapangan tenis. Ya, dekat dengan tempat jogging. Jadi Anda bisa bekerja, berlari secara fisik. Itu berarti Anda orang yang senang belajar lewat kegiatan fisik. Nah tetapi kalau misalnya, kalau saya beli rumah, saya nggak penting warnanya. Saya nggak penting suasananya. Saya nggak penting dekat dengan apa. Tetapi yang penting cicilannya berapa. Berarti Anda tipe orang yang logis. Artinya, hitung-hitungan lebih penting daripada suasana lainnya. Nah, jadi Ria, pesan saya buat Ria dan juga buat Yura yang sekarang ini sedang belajar. Ingat bahwa kita semua dilahirkan dengan potensi yang unik dan kita semua bisa menang selama kita mau menjadi diri sendiri. So, be yourself. Betul. Jadi di sini bukan hanya bekerja keras. Tadi kan udah usaha nih optimal, kerja keras. Tapi juga bekerja dengan cerdas. Temukan potensi diri, gali. Dan ingat, kesuksesan itu milik siapa saja. Semua juga bisa. Asal persiapannya baik dan juga tekun berusaha. Ingat kembali slogan kita, slogan sekolah kita. Dari impossible jadi... I'm Possible. Sukses ya belajarnya ya. Terima kasih. Sukses juga bergudiannya. Yuk, mari kita berkunjung lagi. Oke, kita lanjutin belajar. Aku kayaknya orangnya logis deh. Aku berarti bener aku visual. Oke. Berarti kita belajar dengan cara kita masing-masing ya? Iya. Dadah. Dadah. Tolong diam ya. Aku udah duing dari tadi. Oke, setulilah. Dan langsung saja, juara kelas kali ini jatuh kepada... U.S. 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 U.S.